Pemirsa ribuan pemilik kendaraan yang menunggak pembayaran pajaknya terjaring operasi gabungan antara Samsat Provinsi Jawa Barat saat lantas Pores Purwakarta dan Dinas Perhubungan. Mereka langsung mendapat sanksi membayar di tempat atau membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melunasi tunggakannya. Petugas gabungan dari Samsat Provinsi Jawa Barat saat lantas Pores Purwakarta dan Dinas Perhubungan menjaring pemilik berbagai jenis kendaraan yang melintas di Jalan Baru Purwakarta. Target operasi gabungan selain memeriksa surat atau kelengkapan kendaraan juga untuk menjaring para penunggak pajak kendaraan bermotor yang mengabaikan tanggung jawabnya. Hajah EM Sujaima, Kepala Kantor Samsat Purwakarta mengatakan dalam operasi gabungan ini, ribuan penunggak pajak berhasil terjaring rajia. Bu, target dari operasi ini apa bu? Kendaraan jenis apa? Operasi gabungan ini targetnya itu semua kendaraan baik kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan dinas. Kita tidak mengenal siapa-siapa, semua kita berhentikan. Dan juga kendaraan-kendaraan baik dalam provinsi maupun luar provinsi. Dan kita melayani langsung pembayaran PKB tahunan online melalui samsang keliling di taman pembaharuan ini. Andi Suherman, warga masyarakat yang terjaring operasi gabungan berharap agar operasi gabungan dilakukan secara rutin dan tidak temporer. Pendapatnya dengan operasi gabungan ini bagaimana? Siapkan surat-surat penghubungan. Ya, mendukung sih. Dan kendaraan seperti KTB, jadi kalau yang dengan kakaknya sudah baiknya. Bagi penunggak pajak, Samsat memberikan sanksi berupa bayar pajak di tempat. Sedangkan bagi pengedara yang tidak membawa kelengkapan atau surat kendaraan, langsung ditilang saat lantas Pores Purwakarta. Dari Purwakarta, Roni Kemuning TV melaporkan.